Kini kami ajak Anda untuk memantau langsung jalannya ibadah haji di Makai Arab Saudi bersama Thea Trika Putri. Ini Thea, apa saja nih rangkaian puncak ibadah haji hari ini? Ya Pak Raju, maaf kemarin ini sudah melakukan rukuk di Arofa dari sebelum setelah zuhur. Kemudian hingga menuju ke sebelum matahari terbenan. Dan hukum ini dilakukan yang mana para jemaah ini fokus untuk berdoa, lalu beribadah dan juga berzikir. Sementara setelah dari hukum, para jemaah ini langsung menuju ke Musdalifah untuk melangsungkan rangkaian haji selanjutnya. Setelah itu para jemaah ini ada yang melakukan mabit atau menginap di Musdalifah, lalu langsung menuju ke Mina. Kemudian ada juga jemaah yang menuju ke Mekah untuk melakukan tawaf dan juga sa'i. Dan saat ini saya sedang melakukan tawaf dan juga sa'i dengan beberapa jemaah yang ada di Mekah. Nantinya setelah dilakukan tawaf dan juga sa'i di Masjidil Haram, para jemaah ini akan melakukan sholat idul adha bersamaan di Masjidil Haram. Kemudian para jemaah haji lainnya juga akan melakukan hal yang sama saat berada di Mina. Nantinya para jemaah haji Indonesia ini akan menginap selama tiga hari untuk di Mina. Dan sebelumnya persiapannya juga sudah dilakukan oleh para jemaah haji Indonesia sebelum menuju ke Arofah, Musdalifah dan juga Mina. Yang mana para jemaah haji Indonesia ini tentunya sudah mempersiapkan diri dengan membawa makanan, lalu pakaian dan juga vitamin serta obat-obatan yang dilakukan atau yang dibawa oleh para jemaah. Selain itu juga skema murur dan normalnya juga disediakan atau dilakukan oleh kementerian agama dalam melaksanakan ibadah haji tahun ini. Yang mana skema murur ini diperuntukkan bagi jemaah lansia dan juga beresiko tinggi. Sementara skema normal ini diperuntukkan bagi jemaah haji yang bisa melakukan seluruh rangkaian haji. Selain itu juga nantinya para jemaah yang melakukan skema murur ini saat di Musdalifah tadi malam ini mereka tidak turun dari bus sehingga mereka ini dari Arofah menuju ke Musdalifah dengan menggunakan bus. Lalu mereka tetap berzikir dan berdoa di dalam bus namun tidak turun ke Musdalifah. Sementara hal itu dilakukan agar para lansia dan juga jemaah resiko tinggi ini bisa tetap nyaman saat melakukan ibadah. Sementara ini laporan dari Mekah kembali ke studio. Baik terima kasih Thea Trika Putri atas informasinya.